Pasca hujan deras disertai angin kencang, sembilan bangunan ruang belajar mengajar sekolah dasar negeri di Kabupaten Cianjur rusak berat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun aktivitas belajar pengajar siswa untuk sementara diliburkan. Inilah kondisi sekolah dasar negeri Sukamana III di Desa Sukamana, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Sedikitnya sembilan ruangan bangunan sekolah, ruang belajar, kantor, dan perpustakaan rusak berat akibat diterjang angin kencang disertai hujan deras Senin sore. Meski tidak ada korban dalam kejadian ini, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, pihak sekolah meliburkan aktivitas belajar mengajar. Pasalnya, kondisi bangunan sekolah masih berantakan, serta bagian atap sekolah masih berlubang sehingga tidak nyaman untuk aktivitas belajar. Menurut Hamzah, saat hujan sangat deras disertai angin kencang yang memutar, sehingga menerjang atap bangunan sekolah dan mengakibatkan sembilan ruangan di bagian atasnya rusak berat diterjang angin. Pihak sekolah merugi ratusan juta rupiah. Kejadian seperti itu, pertama adalah hujan dulu, setelah hujannya itu angin yang paling besar, angin puting beliung dari arah sana datangnya dari utara, langsung ke selatan, balik lagi disini. Nah disinilah yang putaran. Untuk sementara saat ini, untuk kegiatan belajar mengajar bagaimana Pak? Untuk kegiatan belajar mengajar, tadi sudah diponsultasi sama Kepala Dinas, sebelum ini beres, diliburkan dulu sementara, karena ini sudah melaksanakan PAS. Sampai kapan Pak? Kira-kira paling dua hari inilah. Pihak sekolah pun meminta pemerintah terkait, secepatnya memperbaiki sekolah yang terkena dampak terjangan angin kencang, agar belajar mengajar siswa dan siswi normal kembali. Selama dua hari, aktivitas belajar mengajar pun diliburkan. Aris Tiawan, Bandung TV